mau edit video seperti ini saksikan tutorialnya setelah intro berikut yang pertama-tama teman-teman kita rekornya gayanya seperti ini atau tergantung teman-teman bagaimana berkreasi saya sampaikan lagi untuk rekornya ini teman-teman harus memakai tripod agar videonya tidak goyang oke kita lanjut ke aplikasinya oke teman-teman kita lanjut ke aplikasi CapCutnya saya sampaikan lagi teman-teman aplikasi CapCut yang saya pakai ini adalah aplikasi CapCut gratis ya yang di download di browser yang bagi teman-teman yang mau di link downloadnya bisa nonton video-video saya sebelumnya saya sudah buatkan tutorialnya cara mendownload buat aplikasi CapCut gratis yang belum bisa hapus latar belakang di browser Oke kita lanjut kita buka aplikasi CapCutnya kita masuk ke proyek baru kita masukkan video yang sudah kita rekor ya ya kita tambah Oke kita sudah masuk ke pengediatannya ini adalah layarnya dan ini adalah template-nya Oke kita jalankan dulu teman-teman mana yang kita mau ambil dan mana yang kita mau hapus ya ya disini kita jalankan Oke kita tekan template-nya kita bagi yang ini kita hapus atau delete setelah itu kita tekan lagi template-nya kemudian kita pilih duplikat Oke duplikat jadi disini nanti kita akan mengedit magic ya yang ketinggalan kaki dari si objek ya kita tekan template yang sudah kita bagi tadi kemudian kita pilih overlay jadi dia otomatis ada di bawah ya teman-teman kita tekan kita geser kita sesuaikan dengan video yang di atas ya Oke kita jalankan dulu nah disini kita tekan timeline-nya kemudian kita bagi setelah itu kita press atau beku eh kita press atau beku setelah itu teman-teman kita pilih timeline yang yang kedua ya atau video yang kedua kita tekan kemudian kita pilih tutupi eh kita pilih horizontal kemudian kita jalankan ya seperti ini usahakan tangannya tidak kelihatan ya teman-teman Oke seperti ini lagi setelah itu kita pilih sesuaikan kita pilih bulu kita kasih dua ya untuk menyamarkan antara video video pertama dan video kedua Oke kita kasih dua Oke setelah itu kita ambil pada saat Hai momennya atau objeknya memanggil ya memanggil kakinya Oke disini Oke setelah itu kita tekan yang hasil di sini dengan badannya dan kakinya kita tekan di sini kemudian kita bagi oke setelah itu disini lagi kita template kedua kita tekan kemudian kita bagi oke setelah kita dapatkan teman-teman kita sesuaikan ya antara video pertama dan video kedua atau template pertama atau template kedua pada saat kakinya sejajar ya dengan badannya kita tekan disini di template yang pertama kita tekan kemudian kita pilih kecepatan kita kasih normal kemudian 3,0 second ya oke seperti ini kita kasih 3,0 setelah itu tanda centang oke setelah itu kita pilih template kedua kita tekan template kedua kita tekan teman-teman kemudian kita bagi oke kita coba dulu ya bagaimana hasilnya oke masih lari ya kakinya teman-teman oke setelah itu kita tekan ini yang hasil bagi di template kedua atau potongan yang terakhir video yang terakhir kemudian kita pilih tutupi kita pilih tutupi kita tidak adakan tutupi ya karena sebelumnya kita tadi tutupi jadi kita tekan yang ini tidak ada oke setelah itu tanda centang oke kita coba dulu hasilnya teman-teman bagaimana apakah sudah berhasil oke pada saat jalan objeknya kakinya tertinggal dan memanggil dan kakinya ikut jalan ya sudah selesai ya untuk back soundnya teman-teman bisa berkreasi ya sesuai dengan keinginannya jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya teman-teman demi perkembangan channel saya ini jangan lupa kita ekspor semoga bermanfaat